Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Sorok Kreatif teman-teman Membahas seputaran edik kreatif yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman Baik teman-teman, di video kali ini Sorok Kreatif akan berbagi lagi kepada teman-teman ya Di sini bisa dilihat teman-teman, ada sebuah pipa yang sudah kena lihat teman-teman Ini bisa dilihat ya, ini sudah ada catnya teman-teman Nah yang sudah kena cat ya, sekaligus yang sudah dilem teman-teman, bisa dilihat ya Nah di sini Sorok Kreatif akan berbagi cara melepaskan yang sudah dilem ini teman-teman Jadi kita akan melepaskan ini dengan cara yang cukup mudah kita praktekan dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman Jadi ini daripada kita buang ya, jadi mending kita pergunakan Karena ini kalau kita buang kan mau buzzer juga teman-teman, sayang juga ya Jadi di sini Sorok Kreatif akan berbagi kepada teman-teman Cara melepaskan pipa yang sudah kena lem ini teman-teman Jadi di sini Sorok Kreatif akan berbagi kepada teman-teman dengan cara yang cukup mudah sekali kita praktekan ya Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya ya Oke yang pertama kita siapkan wadah seperti ini ya Bisa terserah teman-teman, jenis ini Sorok Kreatif menggunakan wadah seperti ini ya Dan kemudian kita akan siapkan air panas teman-teman Kebetulan saya sudah panaskan airnya, jadi saya tinggal ambil airnya teman-teman Jadi Sorok Kreatif akan mengambil air panasnya dulu ya Oke teman-teman, ini air panasnya ya Yang sudah saya panaskan Ini panas teman-teman Bisa dilihat uapnya teman-teman Ini sangat panas sekali teman-teman Jadi air panasnya ini kita masukkan saja ke sini Nah ini air panas ya Yang sudah mendidih teman-teman Nah baru saja saya panaskan ya Oke Selanjutnya ini pipanya akan kita masukkan ke dalam teman-teman Ke dalam airnya seperti ini Ini sangat mudah kita praktekan ya Jadi sangat mudah kita praktekan teman-teman Oke, nah seperti ini teman-teman Jadi kita tunggu sebentar di dalam sini ya Oke teman-teman, ini sudah kita tunggu ya Nah kita sudah tunggu beberapa menit teman-teman Jadi ini kita akan coba apakah sudah bisa kita lepaskan Oh pipa yang sudah kena lemnya teman-teman Nah ini masih panas ya Airnya masih panas teman-teman Jadi kita coba saja Apakah sudah bisa ya Oke kita menggunakan kunting teman-teman Oke teman-teman, bisa dilihat ya Ini kita akan coba teman-teman Apakah sudah bisa kita lepaskan ya Oke Kita pakai O-O-Beng bisa teman-teman Saya menggunakan testpad ya Oke Jadi kita akan coba apakah sudah bisa kita lepaskan ini teman-teman Jadi boleh menggunakan obeng Bisa menggunakan gunting atau pisau teman-teman Jadi ini akan kita tusuk-tusuk ya Kita ini kan Di bagian sampingnya seperti ini Tapi pelan-pelan teman-teman Supaya tidak merusak bagian Ini bagian pipanya ya Oke langsung saja kita Eksekusi teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Ini ya Sudah lepas teman-teman Ini bisa dilihat ya Jadi inilah cara melepas pipa yang sudah kena lem teman-teman Jadi semakin lama kita panaskan di air yang panas ini ya Jadi akan lebih mudah teman-teman Karena ini kita tunggu hanya beberapa minit saja Airnya ini pun masih panas juga Masih panas teman-teman Jadi lebih lama di dalam sini Di dalam air sini Air panasnya Itu akan semakin mudah teman-teman Bisa dilihat ya Bisa dilihat teman-teman Ini bisa kita amplas sedikit Untuk lebih rapinya Kalau kita ingin lebih rapi teman-teman Begitulah teman-teman caranya ya Jadi kita masukkan ke air yang panas ya Jadi kita panaskan Agak lebih lama Supaya lebih cepat teman-teman Oke teman-teman Jadi kita masukkan lagi Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dulu video dari Soro Kreatif ya Jadi jika teman-teman suka dengan video dari Soro Kreatif Boleh bantu rek, komen, dan subscribe ya Jadi kurang lebih saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi beginilah caranya teman-teman